Jadi kalau di ahrep misalnya keluar volumenya 1.400 ya 1.300 Berarti ini maknanya adalah Yang nyari bulan ini kira-kira segini gitu Yang nyari Halo teman-teman semua Di video kali ini saya pengen berbagi Bagaimana sih sebenarnya riset kata kunci di tahun 2024 ini Maka teman-teman tonton terus video ini Teman-teman akan ketemu jawabannya Simak terus video berikut ini Oke baik teman-teman sekalian Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel youtube saya Didik Arwin Saran saya silahkan klik tombol subscribe nya Agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan Apa-apa yang saya sampaikan tentang SEO Bisnis online, podcast, google ads Google adsense dan lain sebagainya Pastikan teman-teman klik tombol subscribe nya Dan dukung saya agar sering mengupload konten-konten yang bermanfaat lagi Agar teman-teman bisa belajar banyak di channel youtube ini Baik Mas Didik Sebenarnya bagaimana sih riset keyword di tahun 2024 ini Apakah ada perbedaan Nah baik Kita akan bedah teman-teman sekalian Silahkan dicatat ya teman-teman Riset kata kunci atau keyword di tahun 2024 ini Nah pertama adalah Nah teman-teman sekalian Pertama lihat dulu ya Kita silahkan buka google.com ini Dengan Incognito window Ya incognito window Atau inprivate window Ya inprivate window Nah jadi Sarannya teman-teman buka lewat incognito window Inprivate window Yang telah dihapus historinya Dihapus historinya Jadi saran saya Buka dulu google.com Tapi lewat incognito window Atau inprivate window Ya Yang telah dihapus historinya Ya yang telah dihapus historinya Ya Jadi pastikan teman-teman Sudah melakukan itu Nah caranya gimana Caranya adalah Contoh nih ya Saya akan buka Ya Microsoft Edge Ya Microsoft Edge Nah Kemudian Silahkan dihapus saja teman-teman historinya Caranya ctrl H Seperti ini Nah disitu ada namanya Clear browsing data Ya Kemudian all time Clear now Ya All time clear Clear now Oke Nah kemudian Klik lagi titik tiga disini Barulah inprivate window Baru teman-teman buka google.com Seperti ini Nah Pertama Ya Cara riset pertama Yang wajib teman-teman pahami Adalah Teman-teman bisa Pancing disini Mau jualan apa Ya Jadi kalau Rumusnya lagi Rumusnya adalah Ya Pancing Suggest google Ya Pancing suggest google Dengan apa caranya Ya Ketik aja Ya Dua kata Dari kata kunci Yang mau kita targetkan Dari Kata kunci Yang mau Ditargetkan Contoh Ya Misalnya teman-teman Mau jualan apa nih Ya Nah jualan apapun Ada dua ya teman-teman Produk fisik Misalnya Produk fisik itu Ya jual Ya Distributor Ya Agen Supplier Toko Pabrik Ya Kemudian Grocer Ya Grocer Ya Dan lain sebagainya Kalau produk Jasa Gimana Kalau produk Jasa Bisa jasa Konsultan Ahli Mentor Pelatihan Workshop Ya Kemudian Privat Kursus Ya Nah itu adalah Produk Produk jasa Nah pancing lah Teman-teman mau jualan apa Produk fisik Atau produk jasa Misalnya Misalnya saya Pengen produk Jasa Mas Didik Saya konsultan Hukum Mas Didik Oke Teman-teman tulis Saya disini Konsultan Hukum Nah Maka keluarlah disini Konsultan Hukum Apa Nah konsultan Hukum Apa Jadi pancing Dua kata Yang teman-teman Ingin kan Kasih Sepasi Di ujungnya Maka keluarlah Sages disini Nah Sages ini Apa Mas Didik Sages ini Adalah Kebutuhan Pasarnya Sages inilah Yang dicari Orang Ya Maka Inilah yang dicari Orang nih Konsultan Hukum Adalah Konsultan Hukum Jogja Konsultan Hukum TTS Konsultan Hukum Perusahaan Misalnya Mas saya Konsultan Hukum Perusahaan Oke Nah konsultan Hukum Perusahaan Inilah yang dicari Orang nih Konsultan Hukum Perusahaan Di Bali Jasa Konsultan Hukum Perusahaan Nah Jadi ada Kebutuhan Pasarnya Ya Jadi kalau ada Kebutuhan Pasarnya Teman-teman Ambil aja nih Inilah yang menjadi Kata kunci Kita Oke Nah itu cara pertama Teman-teman Cara pertama Yaitu dengan Dengan Google Jadi cara Pertama Bisa dengan Google Seperti itu Pertama Bisa dengan Google Google.com Ya Nah Tapi pastikan Pastikan Ada Suggestnya Ya Maka Mainset yang Benar Wajib Teman-teman Pahami Mainsetnya Adalah Ya Mainsetnya Adalah Ya Optimasilah Ya Atau Jualah Product Atau Jasa Yang Ada Kebutuhan Pasarnya Artinya Apa Mas Didik Artinya Yang Ada Suggestnya Artinya Itulah Yang Dicari Orang Itulah Yang Teman-teman Jual Itulah Yang Teman-teman Optimasi Ya Itu Mainset Yang Benar Teman-teman Dalam Reset Key Keyword Nah Kemudian Ada Nggak Lagi Mas Didik Nah Kita Lanjut Dulu Kalau Jualan Product Gimana Kalau Jualan Product Teman-teman Tinggal Masuk Jual Misalnya Mau Jualan Apa Misalnya Jualan Skincare Nah Inilah Jualan Skincare Bandung Jualan Skincare Jogja Jualan Skincare Malang Ya Jualan Skincare Nah Dan lain sebagainya Inilah yang Dicari Orang Kalau Distributor Gimana Distributor Skincare Misalnya Distributor Skincare Atau Fabric Skincare Ya Kalau Teman-teman Punya Fabric Nah Ini Bisa Kita Ambil Kalau Emang Ini adalah Kata kunci Yang teman-teman Cari Ya Nah Suatu ketika Ada yang nanya Mas saya tuh Pengen jual Jilbab Anti Peluru Misalnya Bisa enggak Nah Cek aja disini Jilbab Anti Peluru Ada enggak Ya Ketik Kata demi Kata Huruf Demi Huruf Tuh Nah Enggak ada Kalau enggak ada Berarti enggak ada Sagesnya Berarti tidak ada Kebutuhan Pasarnya Kalau tidak ada Kebutuhan Pasarnya Jangan dijual Jangan Dioptimasi Kan begitu Oke Itu mindset Yang wajib teman-teman Pahami Untuk reset Kata kunci 2024 Nah sekarang Kita berikutnya Cara simple Berikutnya apa Dengan tools Teman-teman sekalian Nah Masalahnya tools Sekarang banyak Yang berbayar Apa mas Didik Nah Bisa dengan Ahref.com Teman-teman Teman-teman Bisa pakai Ahref.com Misalnya kita Bukakan disini Teman-teman sekalian Kita buka disini Kita send in Kita send in Nah teman-teman Nanti bisa Melakukan Reset Di ahref.com Ini Dan ini Enak sekali Mudah banget Teman-teman Silahkan teman-teman Klik aja disitu Keyword Explorer Misalnya Keyword Explorer Nah Tinggal masukkan aja nih Kata kunci apa nih Yang mau kita Targetkan Misalnya Kata kunci saya adalah Konsultan hukum Misalnya Ya Konsultan hukum Udah Tulis aja disini Ya Di Google Indonesia Ya Youtube juga bisa Amazon juga bisa Bing juga bisa Dan lain sebagainya Tapi kita pilih yang Google Konsultan hukum Langsung klik aja Search begini teman-teman Nah Akan keluarlah disini ya Akan keluar disini ya Kata kunci yang kita Targetkan Nah teman-teman Ada tiga Ide Ada tiga ide Yang bisa teman-teman Ambil disini Yaitu pertama adalah Matching ini ya Kita klik ya Akan kelihatan tuh Ya Tentang konsultan hukum Ada 203 keyword 203 kata kunci Konsultan hukum Ya Nah ini bisa diambil ya teman-teman Langsung ekspor Langsung Ya ekspor Udah Dapatlah kita 200 kata kunci Yang kita Targetkan Tinggal dibuka aja nih Teman-teman sekalian Ya tinggal dibuka Nah seperti apa Mas Jadi hasilnya nih Seperti ini nih Nah ini bisa kita ambil Kita copy Ya kita letakkan disini Mungkin ya Teman-teman pastikan Tulis disini Kata kunci Target Ya Untuk Konsultan hukum Ya konsultan hukum Ya dan turunannya Dan turunannya Sudah Nah tandain begini teman-teman Nah Oke nanti tinggal diseleksi Ada yang gak sesuai Hapus Kalau ada Ambil gitu Ya Kemudian Nanti teman-teman Bisa cek disini Volumenya Ya bisa cek disini All in title nya Dan lain sebagainya Ya Nah Kita lihat nih Volumenya lihat dari mana Mas Didik Volumenya bisa lihat dari Sini teman-teman Ya Ini ambil aja nih Volumenya nih Nah ini volumenya Nah kita copy Ya Kita copy Kita letakkan disini Nah kita letakkan disini nih Nah Nah volume ini apa sih Mas Didik Maknanya Nah catat teman-teman ya Jadi Volume ini penting Semua tools pasti memberikan nilai volume Nah sehingga jangan sampai salah kaprah Teman-teman sekalian Apa Mas Didik volume Volume ini adalah Seberapa banyak Orang mencari kata kunci tersebut Ya Selama satu bulan ya Dengan rata-rata Satu bulan Jadi kalau di ahrep Misalnya keluar volumenya 1.400 1.300 Berarti ini maknanya adalah Yang nyari bulan ini Kira-kira segini gitu Yang nyari 28 hari terakhir Segini kira-kira Ya konsultan hukum Misalnya Ya Ini gaji konsultan hukumnya Jadi ada informasi Ada jualan Dan lain sebagainya Nah Itu teman-teman Ahrep itu berbayar Mas Didik Berbayar ya Berapa Nah teman-teman nanti bisa cek sendiri ya Jadi kalau mau tanya Bisa bertanya di kolom komentar Nah sehingga Kita sudah ketemu nih Mas Didik volumenya Apa lagi yang harus kita lakukan Nah teman-teman Silahkan catat tuh Ada namanya yaitu All in title Apa itu Mas Didik all in title Volume itu Seberapa banyak Orang yang mencari All in title itu apa Seberapa banyak Ya Web yang ikutan Bertarung Ya Web yang ikutan Bertarung di kata kunci Tersebut Ya Nah kalau saya bilangnya begitu Ya Atau kata kunci yang total Ya semua All in title Ya Jadi kalau kita misalnya Nebak kata kunci tadi Konsultan hukum Teman-teman bisa copy disini Ya Bisa Tulis disini All in title Grup kecil semua ya All in title Titik 2 Pastikan Konsultan hukum Enter kan Ketemu 21.200 Berarti ada pemainnya Ada 21.200 Tulis aja disini teman-teman 21.200 Ya Nah Oke Seperti itu Ya Jadi tugas kita sebenarnya adalah Tugas kita ini ya Nah tugas kita sebagai pemain SEO Untuk riset kata kunci 2024 Ya Carilah Volume yang besar Dan All in title yang Kecil Ibarat kata Carilah kolam yang besar Yang banyak ikannya Dan yang mancingnya sedikit Begitulah gira-gira Ya Nah Oke Begitu teman-teman Nanti kita sambung lagi Untuk kata kunci 2024 ini Bagi teman-teman yang bertanya Silahkan langsung aja bertanya Di kolom komentar kami Bagi teman-teman yang mau privat Sama saya Boleh Yuk silahkan Klik link saya WA saya Di bawah ini teman-teman Di komen ada Di deskripsi aja Sampai ketemu lagi Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax